Seorang pengusaha batik di Pekalongan berinovasi membuat batik tulis bermotif pandemi COVID-19. Dalam selembar kain batik yang dibuat khusus ini bertutur tentang proses masuknya virus corona ke Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini juga akan mengantaran kita ke penghujung Metro News untuk edisi kali ini. Jangan lupa Anda bisa menyaksikan tayangan kami di Youtube kami, Metro TV Jateng dan DI. Untuk edisi kali ini, saya Anggi Hasibuan pamit. Sampai jumpa. Di tengah keterbatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 tidak lantas mematikan kreativitas pembatik Pekalongan. Salah satunya adalah Vailasuf, seorang pengusaha batik yang berkreasi dengan membuat batik tulis bermotif cerita proses masuknya virus corona di Indonesia hingga pemberlakuan PSBB. Selain unik, batik tulis karya Vailasuf tersebut dibuat secara manual selama satu bulan. Rencananya, batik corona akan dilelang dengan harga dasar 50 juta rupiah. Dan uang hasil lelang tersebut, sebagian akan didonasikan untuk membantu pembangunan masjid dan sebagian lagi untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Tidak hanya itu, terobosan lain yang dilakukan oleh pengusaha batik pemilik parepokan batik pesisir tersebut juga mengenalkan hasil karyanya melalui pemberan batik secara virtual dengan memanfaatkan gawe atau smartphone kepada calon pembeli maupun penggemar batik. Hal tersebut dilakukan karena mentaati anjuran pemerintah dengan tidak mengelar event atau keramean yang dapat mengundang kerumunan masa atau orang. Kalau harganya sebenarnya kami tidak menyebutkan, tapi minimal katakalah 10 juta lah kami bisa terima dan semuanya kami sumbangkan. Ada pun ada yang lebih itu kami sangat-sangat senang sekali. Meski kondisi usaha produksi batik secara umum di Pekalongan Lesu atau Mati Suri, namun melalui kiat-kiat khusus seperti berinovasi dan berkreasi memanfaatkan situasi global, sebagai kecil pengusaha terbukti bisa tetap bertahan dengan menghasilkan karya. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Rizky Kurniawan, Metro TV Pekalongan Jawa Tengah